Guys, ada pantun, Pak De Indro main saxophone, Cak Lontong nonton mukanya polos, yang gak mau saya smackdown, ayo beri aplaus. Thank you guys. Selamat malam orang-orang lemah yang kalau main gitar senarnya dipetik. Saya no, saya ambil gitarnya, saya petik belimbingnya Pak Bondan. Itu ma nyus. Dan guys, asal kalian tahu, saya ini mantan anak band. Dan band saya ini namanya Sweet Urine. Sweet artinya manis dan urin artinya kencing. Nama band ini terinspirasi dari penyakitnya drummer band kami. Dan saya drummer di band ini. Pernah band kami manggung membawakan lima album. Sambutan penonton antusias. Penonton minta kenang-kenangan dari band kami. Oke fine. Vokalis kami cobot kaos, lempar ke penonton, tangkap, satu orang senang. Gitaris kami lempar pik gitarnya, tangkap, satu orang senang. Saya sebagai drummer, saya lempar drum. Dua meninggal. Dan guys, alhamdulillah akhirnya saya dipecat dari band Sweet Urine ini. Karena jujur aja, di band ini saya drummer yang pemalas. Drummer yang malas mukulin drumnya. Karena saya kalau mukulin drum, pakai jasa Debt Collector. Dan guys, musik juga bisa menentukan karakter seseorang. Dan pacar saya, bapaknya suka musik metal. Beliau arogan dan ngeselin. Namanya Pak Samsul. Pak Samsul ini sangat mendambakan menantu seorang dokter. Dan begitu Pak Samsul tahu, saya ini cuma stand-up komedian. Waktu ngapel, ketemu Pak Samsul, mukanya kecut banget. Ngobrol udah gak enak. Saya malah dikata-katain. Yang paling menohok. Dia ngatain bahwa stand-up komedian itu masa depannya suram. Saya emosi. Soalnya dia ngatain apa yang udah menjadi passion saya. Mau saya tempeleng, tapi orang tua. Saya takut kualat. Akhirnya saya tahan emosi. Malah Pak Samsul, saya ajak nonton konser dangdut. Dan di konser dangdut itu, Pak Samsul, saya teriakin, Copet. Mamam. Saya Coki kendut lip-sync. Bang, jatuh bang. Saya Coki apa tadi? Coki kenapa ujungnya tadi, Cok? Saya Coki kentut lip-sync. Waduh, kentut lip-sync gimana? Sulit. Kamu sebagai pria temperamen dan juga adrenalin, musisi kesukaan kamu siapa? Elvis Sukaisi. Penyuka adrenalin, Cik. What's wrong, Cik? What's wrong? Elvis Presley. Elvis Sukaisi. Gak apa-apa, gak apa-apa. Seleranya kan beda-beda. Nah, kalau Bang Panji gimana komentarnya? Selamat malam manusia lemah, yang kalau mau ketawa, ditahan-tahan. Heheheheh. 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 Jogi. Lu mukul drum, pake debt collector. Males ya? Males dia, Bang. Capek ya? Tapi kalau ketawa gak males dong. Aaaaaaah. Caw. Caw. Ba. Ayayayayay. Tuh mata loh dia. Jui kamu ngapain sih Jui? Iyayay. Heheheheh. 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 Tuh men. Tuh men. Tuh men benar. 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 Benar lu. Batal lu puasamu. Udah enggak kan? Udah kan? Udah kak. Udah maghrib ini. Cuman satu sih poin benar. Ya intinya sih lu udah balik gila. Yang mana itu bagus kan? Cuman tadi lu cerita panjang. Gue dengerin. Tuh cerita si soal Pak Samsul itu. Gue ikutin. Gue ikutin. Sambil gue mikir kenapa gue dengerin nih orang. Masih ceritanya gak beres. Sayangnya ceritanya begitu panjang. Nanti kalau lu lihat ceritanya panjang. Jadi lu ngorbanin LPM untuk sesuatu yang imbalannya di belakang gak terlalu juga. Poin gue itu sih. Kalau lu rasa punch lainnya gak gitu gede di belakang. Tengahnya lu kasih half punch. Biar gak kosong banget. Tadi kosong panjang loh. Panjang banget. Ini harusnya ketahunya gede di belakang. Tapi gak terlalu. Jadi sayang aja. Secara keseluruhan sih oke manggungnya. Cuman masalah kendala-kendala teknis kecil aja. Saya Panji. Batu ginjal. Gak terlalu. Udah thank you so. Udah. Udah kalau gitu. Thank you. Silahkan temannya Coki, Calontong. Sahabat baik bahkan ini. Dok. Ya Cak. Aku tuh mau menilai kamu itu kadang-kadang gimana ya. Saya melihat kadang-kadang menilai kamu itu melihat reaksi penonton. Penonton tertawa. Berarti mereka tahu gitu. Kalau penonton gak tertawa. Berarti kamu belum tampil. Betul. Ya betul, betul, betul. Kamu seperti saya katakan kamu itu tidak ada teori yang kamu pakai stand up pakai karakter. Bukan pakai teori. Sehingga pakai karakter kamu. Dan seperti katakan itu harus kuat dengan kejutan-kejutan. Artinya memanfaatkan karakter kamu semaksimal mungkin supaya kamu bisa bertahan. Terima kasih Cak. Terima kasih Calontong. Dan yang terakhir kita dengar apa kata Pak De Indro. Oke Coki, kompor gas. Kompor gas pertama malam ini ya. Tepuk tangan buat Coki.